hai oke Brozone selamat datang kembali di channel saya saya sudah kirimkan apa namanya inverter kitnya terjadi saya tidak tahu kenapa terjadi ada short di MOSFETnya ketika saya kembalikan ke sana ada masih ada garansi service mantap jadi buat pemula buat pemula ya seperti saya cari alat-alat tools yang apa namanya service partnya atau service center gampang kenapa saya milih yang ini ya karena yang pertama saya pun kalau misalkan ada problem kira-kira kalau misalkan problemnya di MOSFET saya bisa solder sendiri yang kedua karena ini masih garansi service jadi saya kembalikan kemudian dikembalikan lagi Alhamdulillah tanpa charge cuma charge biaya kirim saja jadi saya kirim kitnya aja Oke ini kitnya sudah datang jadi saya mau pasang nanti di sini sebelum lanjut jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya Oke langsung saja kita pasang ini sebelum sasang saya akan lihat dulu apakah ada yang perlu saya optimalkan atau enggak seperti pengamplasan jalur baterai DC biar lebih smooth arusnya Oke Oke ini paketannya ya ini paketannya jadi saya beli inverter kit ini yang 20 MOSFET hai 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 sebentar saya fokuskan dulu hai 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 semuanya ada 20 MOSFET ini belakang juga saya tidak tahu mana yang kemarin short MOSFETnya cuma ini masih dalam garansi apa namanya service ya mungkin kedepannya saya akan beli langsung banyak nanti untuk stop MOSFETnya Oke ini inverternya sudah di-service kemudian saya dikasih bagan ini untuk mencolokkan menyambungkan inverter kit ini ke sistem travel dan juga mcb-nya seperti apa plus ini ada kapasitor bank juga dari Mas Angget ya ini 35 volt 150 mikrobaran jadi ini ada enam ini diparalel min ketemu min ketemu min ketemu min plus ketemu plus ketemu plus ini juga diparalel min ketemu min ketemu min plus ketemu plus ketemu plus kemudian plus plusnya ini di seri sama yang ini jadi ini 35 volt 35 volt ditambung di seri jadi 70 volt maksimal karena saya sistemnya 48 jadi bisa dipakai ini jadi positif negatif tahu disini bisa nih positif negatifnya ini nanti saya tanyakan buat memastikan Oke ini kapasitornya lebih cenderung saya menggunakan yang ini kemudian nantinya saya akan apa namanya amplas semua ya agar jalur outnya ini out ini berarti udah AC sistem AC 48 volt kemudian trafonya nanti akan men-step up ke 220 volt nah ini jalur baterai minus kemudian ini jalur coba T plus ini juga nanti akan saya amplas biar bagus ya nggak banyak effortnya sih ngamplas cuma nanti akan menolong efesiensi jadi lebih bagus lalu arusnya Oke ini kemudian disini jalur pemasangannya out satu out dua ini yang masuk ke induktor ini yang masuk ke trafo dari induktor langsung ke trafo ya output trafo itu ada kapasitor ini wajib kapasitor wajib kalau misalkan saya pernah buat inverter modified square wave convert ya convert MSW ke PSW jadi harus tahu EGS 002 itu fungsinya apa aja jadi ada salah satunya adalah ada sensor thermal untuk menyalakan fan kemudian ada feedback feedback itu fungsinya adalah untuk mengatur tegangan outputnya ke beban 220 atau 222 atau 226 dan sebagainya itu wajib kalau EGS EGS 002 itu wajib ada feedbacknya feedbacknya pun rangenya itu tertentu kalau nggak salah dari dua koma setengah sampai 3 volt atau 3 setengah gitu jadi nah ini pasti akan ada potensio nya untuk mengatur biasa dekat-dekat sini untuk mengatur tegangan output terus kemudian ada pengatur tegangan under voltage sama over voltage ini saya sudah minta Mas Anggit untuk mencetting ke karena saya enggak punya variable power supply yang memadai ya ke 47 atau 46 andernya overnya di 60 volt karena disini pakainya adalah 63 volt kalau nggak salah sebentar saya cek ini ya 63 volt jadi masih masuk range jadi 60 volt over voltage nya oke kemudian ini masuk jalur saklar ini masuk jalur fan kayaknya jalur fan nya nggak masuk ke sini karena Mas tanggit modif fan nya itu berputar secara perlahan by default yang ini yang yang utama ya kemudian ini untuk secara setting eh pembatas arus under voltage over voltage semuanya ada di sini ini ada feedback voltase feedback harus baca EGS 002 ya bener ini harus saya udah punya korban satu EGSnya ini waktu pembuatan inverter jadi saya punya stok satu lagi yang masih bagus cuma itu dipakai di converter saya Oke langsung saja kita mounting ini ke tempatnya Oke ini jalur untuk scone nya sudah saya amplas ya semoga bisa menaikkan efesiensi ya 0,1% itu lumayan buat saya ada masalah tinggal kita pasang saja nanti ke atas Oke ini sudah saya mounting ya ini sudah saya mounting eh apa namanya sesuai dengan posisi awal kemudian saya lihat di sini ini hanya kebalik ya yang ada induktornya itu kalau di saya itu out2 nggak mungkin ada di sini karena ini memang desainnya dari mas anggit seperti ini AC itu berarti plus minusnya nggak ada kan jadi cuma pas sama netral jadi harusnya nggak ada masalah ke trafo ini output outputrafo nah outputrafo untuk feedback ke EGS dua-duanya itu pasti ada kapasitor itu kabelnya yang ini nih ini kabelnya yang ini nih ini ada kabel yang hitam tuh terus kemudian baterai minus baterai plus yang ini 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 minus baterai minus kemudian yang itu baterai plusnya ini baterai plusnya diputus dengan MCB minusnya langsung ke apa namanya Sun Resistor untuk menghidupkan untuk mendeteksi arus ya untuk indikator ini terus kemudian untuk kabelan fan juga mendapatkan input dari baterai ya ini minusnya yang plusnya yang plusnya yang itu oke ini outputnya out2 nya ke induktor out1 nya ke trafo dari induktor juga langsung ke trafo untuk kabel kipas berserta sensornya nah ini output dari trafo yang kabel yang ini yang biru dua ini yang satu langsung ke bawah yang satu diputus melalui MCB AC 20 ampere 4400 berarti ya ini ke sini nah ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya ini untuk soft start jadi fungsinya adalah meredam inras current karena disini ada 63 volt kapasitor ya jadi untuk ngisi ini ketika pertama kali itu ada tegangan yang kejutnya oke itu kita double cross cek lagi ke sini oke MCB mati semua inverternya mati sudah ya oke terus kemudian baterai yang ini sudah saya double tapi yang ke sini sebelum saya double sedang proses pembelian ini akan saya naikin ke 32 mili mungkin ya ini ini udah saya double mungkin sekalian nanti saya nggak akan hilangin ini nanti 32 milinya masuk lagi disitu jadi double garden juga oke last cross cek ini fuse thermal masih dalam keadaan keadaan putus ya baterai keadaan mati ini nanti aja saya installnya karena fungsi dari solar panelnya belum bekerja itu juga kondisi solar controller saya mati eh apalagi ya itu sudah dihidupkan oke mari kita harusnya harusnya ini saya cabut dulu ya ini saya cabut dulu deh sebentar saya ganti sama ini ya ini yang ke rumah saya putus ini ke kipas oke udah siap semuanya ini saya kontak oke terus kemudian baterai saya mulai nyalakan baterai saya mulai nyalakan oke 1 2 si baterai aman ya SCC nyala kita tunggu sebentar sampai ia terdeteksi soft start juga nyala ya ini soft start nya ini soft start nya sepertinya sudah tegangannya mencapai 9,7 kita nyalakan ini simbi dc nya oke inverter masih dalam mati kondisi mati baterai nyala SCC sudah mendeteksi voltase baterai oke dari pv saya nyalakan 1 2 3 oke sudah mulai dia lagi tracking ya gitu dia dia sedang tracking proses tracking nya yaitu load load kipas ya dari inverter nah ini dia sedang tracking jadi sekarang kondisi sekarang itu semua beban itu di cover oleh SCC dari pv ya ini dibuktikan bahwa running ala running itu tidak berkedip oke inverter nya masih mati sampai dengan step ini sudah oke kemudian kita coba sekarang menyalakan AC nya ya inverter nya coba kita nyalakan 1 2 3 oke dgs menyala semua sistemnya bekerja sekarang saya nyalakan ini mcb ac oke ya itu terdeteksi 224 ya oke sudah terdeteksi ini sudah ada put nya mari kita coba nyalakan nah itu artinya baterai sekarang cover nih pas nyala ya running smoothly ini kecepatan paling tinggi watt nya di 75 watt AC 73 disini di 87 86 oke oke ini masih nyala nah ini ini ketika ini mati berarti ini di cover oleh PV SCC yang cover nah itu tegangan baterai masih segitu oke kita coba running kipas ini running smooth ya SCC juga mendeteksi 1,8 ampere itu baterai dalam keadaan standby running alarm nya tidak berkedip berkedip cepat itu artinya discharge berkedip lambat itu artinya dia sedang charge ini baterai nya dalam state of charge nya SOC nya masih full oke itu dia PV nya nyala semua ya kita coba running selama beberapa jam ini seperti ini seperti ini seperti ini kita coba selama beberapa menit atau 30 menit atau 1 jam di sini di sini seperti ini ini 17 27 nanti kita akan kembali oh yang belakang itu menit ya belakang menit yang depan itu jam berarti sudah 17 jam 28 menit jadi kita tunggu sampai jam 18 jam setengah jam lebih oke ini sudah running hampir lebih dari 1 jam ya sorry ini tadi kan saya matikan ya seperti ini dengan maksud kirain ini standby ternyata ini mati jadi memang kalau misalkan saya hidupkan dia ngereset tuh 1730 dia tidak counter pada saat ini saya matikan dia tidak counter semua ininya mati semua berarti beda sama ini kalau misalkan ini saya matikan gini dia tetap jalan di background tuh lampunya tuh lampunya cuma lampu doang yang mati tapi counternya tetap hidup ya kalau yang ini benar-benar mati ini terbukti kalau misalkan saya hidupkan tuh dia mendeteksi lagi dari awal tuh tapi ini saya sudah running 1 jam lebih kita coba ukur panasnya kita coba panas eh travonya berapa di 36,7 oke induktornya kita lihat 36,9 oke mosfet 35 oke dingin ya ini yang kapasitor yang kecil ya bukan kapasitor nah itu agak anget ya di situ 37,8 resistor oke aman ini suhu ruangan berarti ini 36,6 ya ini suhu tubuh manusia lah deteksinya konektor kabel 36,6 ini 35,5 35,0 36,8 36,6 yang panas yang ini nih itu dia 37,7 itu dia 37,7 itu dia 37,7 kipas bawah belum nyala jadi mungkin karena belum mencapai thresholdnya kita lihat yang ini 36,5 itu ya mohon maaf sekali ini tadi saya matikan dengan harap matikan lampu ternyata dia mati semuanya matikan lampu ternyata dia mati semuanya itu kelemahan yang saya baru tahu dari VZ-EM yang untuk DC ya kita coba suhu V-ray sacred sun nya 36,5 36,3 36,6 oke oke berarti yang paling resiko yang tadi itu ya di tempat yang tadi ini masih aman semuanya itu aman oke itu dia oke itu dia suhu nya 38,7 controller oke oke coba lihat ini nya ya 36,8 sih aman harusnya kita coba cek disini 36,8 aman harusnya kipas nya kipas nya masih nyala ya semuanya oke 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 jadi semua sudah bekerja seperti semula load test sampai 2000 saya sudah pernah coba terus kemudian ini running beberapa jam dengan daya yang rendah ya 70 Watt saja cukup oke sih cuman memang disitu ada resiko yang di deket kipas yaitu ada sebuah kayak trafo kecil ya trafo kecil disitu itu panas kayaknya itu untuk mengubah tegangan DC ke 12 volt atau 5 volt untuk supply 12 volt atau supply 5 volt nya oke itu aja ini akan saya running terus nanti sampai sore kita coba lihat harusnya sih aman sih saya coba cek tegangan baterai nya loh disini kelemahannya saya tidak bisa cek tegangan real baterai ya tegangan real baterai nya saya tidak bisa cek karena sekarang yang supply adalah SCC ini SCC nih 1,6 ampere itu untuk beban kipas angin dan semuanya termasuk kapasitor yang ada di inverter semuanya itu di cover sama SCC ini lampurannya tidak berkedip jadi saya tidak bisa ngecek ini berapa tegangannya kalau misalkan mau ngecek ini berarti saya harus matikan PV nya itu dia saya coba matikan PV nya 1,2,3 ya itu lampu baterai berkedip dia yang cover sekarang nah itu tegangan baterai saya 49,6 49,6 ya sip itu buktinya yang cover adalah baterai ini ini berkedip cepat artinya discharge ya dia discharge oke sip terimakasih sudah menyaksikan video saya tetap support channel saya agar saya bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi jangan lupa seperti biasa klik like, share, komen, dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya akhir kata dari saya salam ikuti protokol kesehatan jangan lengah dan juga enjoy your life